Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bertanya. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, waktu Anda untuk bertanya 1 menit kami persilakan. Satu pertanyaan yang bisa jawab bahwa kalau Papua pegunungan sangat baru. Kemudian pelayanan ekonomi inklusif. Bagaimana cara pelayanan berbagai suku beragam. Ada beberapa suku yang ada di Papua ini lebih banyak di Papua pegunungan. Pertanyaannya seperti apa pelayanan inklusif itu? Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 2 menit. Tentu kita di Papua pegunungan banyak suku, banyak agama dan juga denominasi gereja dan juga banyak orang dari mana-mana kita ada di sana. Karena itu apabila kami terpilih menjadi gubernur, langkah pertama yang kita lakukan adalah karena kita hadir untuk semua orang. Kita hadir untuk semua orang, semua agama, semua suku bangsa golongan apapun. Karena itu langkah pertama adalah kita perlu duduk sama-sama dan kita bicara bersama-sama. Kita membangun bersama-sama, kita membangun bersama-sama melibatkan semua orang supaya rasa nyaman, aman dan ada damai di tempat itu. Karena itu kehadiran kita adalah untuk mengayomi semua. Langkah pertama yang kita buat adalah setelah kami terpilih, kita harus mengundang supaya semua orang menyatukan pikiran, persepsi dan setelah itu kita bisa melangkah bersama-sama. Karena ketika ada konflik, ketika ada masalah tertentu, maka komunikasi kita gampang diteruskan antara pimpinan dengan semua kelompok yang lain. Karena itu suku-suku yang ada ini juga ya punya budaya dan lain-lain sebagainya. Sehingga dari segi regulasi juga kita perlu membuat regulasi supaya keunikan dan lain-lain ini perlu dilestarikan, dibelihara dalam rangka kekayaan daripada wilayah itu. Tapi dari semua ini, maka kehadiran pemerintah provinsi itu sebagai payung untuk mengakomodir semua. Dan juga berbicara dari hati ke hati untuk mencapai tujuan pemerintah itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Masih ada 20 detik Bapak? Apakah ingin ditambahkan atau sudah cukup? Baik, terima kasih. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Anda dipersilakan menanggapi waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Untuk keseluruhan, karena itu setelah jadi pemimpin dengan pelayanan untuk seluruhnya. Yang saya maksud juga bahwa di mana-mana terjadi apalagi di Papua ini. Setelah pasca pilkada selesai, ada dua cap yang tidak bisa dihindari. Yaitu adalah yang kalah tetap dia ada kelompok yang disingkirkan. Kemudian yang menang, dia kelompok yang dianggap bahwa dia ada mempunyai peranan besar untuk ada di dalam pemerintahan lima tahun itu. Supaya kami sampaikan di sini adalah bagaimana supaya keseluruhan itu, supaya cap ini jangan ada. Supaya itu harus satukan. Waktunya habis, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.